Bayangkan, sebuah candi kuno yang megah berdiri di atas bukit di tepi Rowopening, tempat yang terkenal dengan legenda naga baru kelinting. Dahulu, masyarakat meyakini bahwa tempat ini adalah Petilasan Brawijaya V, raja terakhir Majapahit yang penuh teka teki. Terbungkus dalam kabut misteri dan mitos, bukit ini ternyata menyimpan rahasia yang lebih dalam dari sekedar Petilasan Brawijaya V. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rowopening adalah perpaduan sempurna antara keindahan alam dan nuansa mistis yang memukau. Terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, danau ini menawarkan pemandangan yang memanjakan mata dengan panorama pegunungan Telomoyo, merbabu, dan ungaran yang menjulang di sekitarnya. Airnya yang tenang dan jernih memantulkan langit biru cerah, menciptakan refleksi indah yang mengagumkan. Siapa sangka di tepi Rowopening yang mempesona ini terdapat sebuah candi kuno yang menyimpan sejarah yang mendalam. Candi ini dikenal dengan nama Candi Dukuh, telah menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban Mataram Kuno di Jawa Tengah. Tersembunyi di antara gemerlap legenda naga baru klinting dan keindahan alam yang memukau, Candi Dukuh menjadi referensi tentang masa lalu dan kejayaan kerajaan yang pernah berkuasa di daerah ini. Secara administratif, Candi Dukuh berada di Desa Rawaboni, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Candi Dukuh dibangun di ketinggian yang sedang di Bukit Kecil, memberikan pandangan luas ke sekitarnya, termasuk keindahan alam Rowopening dan pemandangan pegunungan yang mengelilingi. Masyarakat juga mengenal Candi ini dengan nama Candi Brawijaya. Sebelum menjadi Candi yang seperti kita lihat saat ini, Candi Dukuh merupakan sebuah punden yang diakini masyarakat setempat sebagai petilasan dari Prabu Brawijaya V. Brawijaya V sendiri merupakan tokoh yang disinyalir sebagai Raja Terakhir, Kerajaan Majapahit, dalam legenda dan mitos yang berkembang di Jawa. Namun, dalam konteks sejarah, keberadaan Brawijaya V sebagai Raja Terakhir, Majapahit masih diperdebatkan. Ini dikarenakan beberapa catatan sejarah tertulis tidak secara spesifik mencatat Raja Terakhir dengan nama Brawijaya V, sehingga nama tersebut dijadikan sebagai bagian dari warisan budaya dan legenda masyarakat. Masyarakat mengetahui bahwa Candi Dukuh dahulunya dianggap sebagai petilasan Brawijaya V, melalui cerita-cerita turun-temurun dan tradisi lisan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga masyarakat yang meyakini membuat Punden berupa nisan dari sisa-sisa Batuan Candi. Di tengah cerita tutur yang sudah mengakar di masyarakat, muncullah sebuah kecurigaan bahwa tempat ini bukanlah petilasan atau makam dari Raja Brawijaya V. Kecurigaan ini muncul dari penemuan-penemuan bukti arkeologis dan penelitian lebih lanjut yang mengungkapkan bahwa karakteristik bangunan lebih mirip dengan Candi Hindu dari era Mataram Kuno daripada struktur makam tradisional. Dari kecurigaan itu, lalu pemerintah akhirnya memugar runtuhan Candi yang dahulunya berbentuk makam petilasan menjadi sebuah Candi yang kita lihat saat ini. Meskipun proses pemugaran baru selesai sebagian saja, kita sudah dapat melihat bentuk Candi yang terdiri alas Candi dan badan Candi, namun tanpa atap. Sekilas arsitektur Candi Dukuh ini mirip dengan Candi Gedong Songo yang letaknya tidak jauh, yaitu sekitar 25 km dari Candi Dukuh. Dilihat dari arsitekturnya Candi ini bercorak agama Hindu Siwa dan dibangun pada abad VIII sampai dengan X Masehi. Seperti Candi-Candi yang berada di dekatnya, diperkirakan Candi ini merupakan salah satu maha karya dari peradaban Mataram Kuno yang sempat mengalami masa kejayaan di daerah Jawa Tengah. Pada bagian batur, terdapat tangga dengan bagian pipi tangga dibiarkan polos tanpa relief. Pada bagian bawah tangga, terdapat pahatan makara, makhluk penjaga alam bawah dalam mitologi Hindu Kuno. Pada bagian badan Candi, dinding-dinding luar terdapat tiga praswadewata yang saat ini sudah kosong tanpa arca di dalamnya. Di dalam Candi Siwa, relung-relung ini seharusnya diisi oleh arca Agastya, Ganesha, dan Durga Mahesasura Mardini. Di bagian badan Candi juga terdapat Garbagraha atau ruang Candi yang di dalamnya terdapat sebuah Yoni. Yoni adalah simbol feminin dalam agama Hindu yang melambangkan asal-usul kehidupan dan kekuatan kreatif alam semesta. Yoni sering dipasangkan dengan Lingga yang merupakan simbol maskulin dari Dewa Siwa. Bersama-sama, Lingga dan Yoni melambangkan kesatuan energi maskulin dan feminin, serta proses penciptaan dan regenerasi. Bagian atap Candi hingga saat ini masih belum selesai dipugar. Menurut pengakuan warga setempat, di Candi ini dahulunya ditemukan peripih yang berisi lempeng emas. Saat ini, temuan peripih tersebut sudah diamankan oleh pihak yang berwenang dalam mengelola cagar budaya. Selain peripih, dahulu di Candi ini juga ditemukan beberapa arca. Namun saat ini, arca-arca tersebut tidak tahu di mana keberadaannya. Penemuan Candi Dukuh mengubah persepsi masyarakat tentang situs ini. Dari yang awalnya dianggap sebagai petilasan Brawijaya V, kini diketahui bahwa situs ini adalah bagian penting dari sejarah Mataram Kuno. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penelitian arkeologis dalam mengungkap kebenaran sejarah dan meluruskan kekeliruan yang ada. Candi Dukuh tidak hanya menjadi penanda sejarah dan spiritual yang kaya, tetapi juga menjadi saksi bisu dari cerita-cerita legendaris yang mengelilinginya. Dengan arsitektur yang memukau dan letaknya yang strategis di tepi Rowo Pening yang indah, Candi Dukuh mengundang setiap pengunjung untuk menyelami lebih dalam ke dalam perjalanan masa lalu Jawa Tengah. Pemugaran Candi ini, yang mengoreksi anggapan lama bahwa ini adalah makam Brawijaya V, menambah dimensi baru dalam pemahaman kita tentang warisan budaya Indonesia. Candi ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan leluhur untuk generasi mendatang, sembari menikmati pesona alam yang tiada duanya. Dalam setiap ukiran dan reliefnya, Candi Dukuh menyimpan cerita yang menunggu untuk diceritakan kembali, mengajak kita untuk terus merawat dan menghormati jejak-jijak masa lalu yang berharga. Sampai jumpa di video selanjutnya.